Intro Assalamualaikum everyone It's Ratri and welcome back to my channel Yeay Jadi di video kali ini Aku bakalan ngasih Tutorial buat bikin Makeup look bohemian kayak gini Ya semoga aja Ini tuh bermanfaat Juga buat kalian yang lagi cari referensi Pengen bikin bohemian makeup Ya aku kasih referensinya ini sekarang Pokoknya kalo misalnya kalian penasaran Gimana cara aku buat look kayak gini Keep on watching So jadi disini aku udah pake alis Sama primer aja Dan sekarang Kita mulai langsung aja ke foundation Untuk foundation aku pake Dari Maybelline Fit Mini Ini yang shade 125 Ini udah aku tuangin ke tangan Dan aku biasa mau pake Spons yang aku semprotin dulu By the way ini bukan parfum Tapi ini tuh air Oke untuk step selanjutnya Aku mau pake Ini Ini tuh Contour Ini dari Vocalure Dan aku baru Pertama kali punya Jadi mau aku pake Step selanjutnya Aku mau pake bedak Seperti biasa Ini bedak sayang aku kayaknya Yang dari Pixi ini Sebagai backing Sekarang kita lanjut ke Step Mata Jadi disini aku mau pake Si Vocalure ini Ini tuh Bagus banget katanya Dan by the way Ini aku baru punya Sekarang Karena Baru Teracuni gitu Sama Beauty Blogger Beauty Blogger yang lain Jadi aku mau pake Aku mau pake Brush yang aku punya aja Untuk yang pertama Aku mau ambil warna yang Warm ini Sebagai Transisinya aja Next Aku mau ambil Yang warna Ini nih Yang mist Buat Di Ujung-ujungnya Untuk selanjutnya Aku mau pake Concealer Ini buat Di Sini-sininya Oke Karena ini udah Kayak gini bentuknya Aku mau pake Palet dari DeBum ini Dan ambil warna Yang Ini Ambil warna yang ini Buat Isi Si dalam-dalam Ini yang udah Pake Concealer Ini Oke Kalau udah Jangan lupa Untuk Diblend Supaya Warnanya Itu Kecampur Jadi ngeblend Aja Untuk bawah Matanya Aku mau pake Lagi Dari Yang Pokalo Ini Tapi Yang Warna Ini Yang Yang Ini buat Di bawahnya Nah Udah selesai Buat Matanya Sekarang Aku mau pake Elenar Sama Bulu mata Dulu And I'll be right So Ini aku Udah Pake Bulu mata Sama Elenar Dan Sekarang Aku mau Ke Contour Lagi Contour Hidung Jadi aku disini Mempake Dari LT Pro Ini LT Pro Ini Baus banget Contour Powder Dan Aku suka Banget Dan Aku Sekarang Mau Pake Brush Punya Aku Sendiri Dan Kita Mulai Untuk Contour Dan By the way Aku tadi Udah Nge-push Bakingan Jadi Sekarang Aku mau Langsung Ke Next Step Blush On Jadi Aku Mau Pake Blush On Dari Maybelline Cuman Cuman I'm So Sorry Karena Bentuknya Udah Buluk Banget Ya Ini Itu Dari Maybelline Tapi Masih ada Gitu Jadi Warnanya Juga Aku Suka Banget 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 Karena Super Pigmented Banget Si Warna Blush On Jadi Mulai Aja Ditaro Dan Next Step Adalah Bagian Yang Aku Tunggu Tunggu Banget Jadi Buat Ngasih Alalah Berhemian Gitu Yang Putih Putih Gitu Yang Bulat Bulat Putih Gitu Aku Mau Pake Ini Maybelline Ini Itu Maybelline Eyeliner Putih Dan Super Gampang Banget Pakainya Jadi Kayak Cuma Di Gambar Aja Bulat Bulat Gitu Di Alis Kalian Di Atas Alis Maksudnya Oke Kita Mulai Tentang Saudara Saudara Ternyata Belum Kepencet Eh Kepencet Kuter Nah Untuk Lipstick Aku Mau Pake Dari Focalor Ini Ini Yang Nomor 07 Yang Chisnat Dan Aku Berluku Nya Juga Jadi Aku Mau Coba Oke Aku Mau Coba Tambahin Lagi Dari Yang Focalor Lagi Ini Yang Nomor 02 Yang Burgundy Semoga Aja Rada Gelap Sedikit Karena Kan Kayaknya Bohemen Bohemen Gitu Kan Pada Ini Gelap Gelap Gitu Kan Bibir So Untuk Step Terakhir Adalah Step Highlighter Dan Aku Kayaknya Mau Pake Highlighter Focalor Lagi Yang Ini Yang Beam Ini Yang Pinkstein Nomor 01 Dan Katanya Juga Highlighter Ini Bagus Banget Dan Aku Mau Coba Juga Oke Siap T T T T selamat menikmati so ini dia hasil looknya gimana menurut kalian gampang kan bikin makeup look ala-ala bohemian gitu cuman butuh eyeliner putih doang enggak sih kalau menurut aku kalau kalian mau recreate kalian boleh dan kalau menurut aku juga buat eyeshadow dan lain-lainnya kalau kalian mau yang lain gitu mau eyeshadow warna lain juga boleh terserah itu selera kalian cuman aku ngasih referensi aja kalau bohemian makeup look itu kayak gini gitu kurang lebih dan mungkin segini aja dulu ya video dari aku jangan lupa di like comment and subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya dan thank you for watching goodbye bye